Intro Selamat bergabung untuk seluruh pengirsa dari tanah air Dengan saya, Pascal Sunikolon Kita akan menyaksikan berbagai berita teknologi yang menarik dari seluruh mancanegara Berita pertama, seorang anak muda berhasil menarik perhatian dunia Setelah membuat sebuah proyek sumber terbuka atau yang dikenal dengan open source Proyek inovatif ini bukanlah sembarang kode Melainkan sebuah peta komprehensif pembelajaran Yang membimbing para penggunanya untuk melintasi teritorial dalam dunia coding Proyek open source ini bernama developer roadmap di hit github Yang dibuat oleh Ahmad Kamran disini Jadi ini adalah salah satu proyek open source yang cukup populer Hingga saat ini ada 250 ribu stars lebih untuk proyek ini Dan yang menarik tentunya ia punya website sendiri Jadi teman-teman tidak harus explore di githubnya Tapi ada GUI atau user interface yang sangat friendly disini Dimana teman-teman bisa memilih berdasarkan role yang teman-teman mau Atau berdasarkan skill yang mau kamu kuasai Bahkan disini ada pun best practice Nah misalnya saya disini tertarik untuk menjadi seorang front end developer Saya bisa klik disini dan kita bisa lihat sebuah peta perjalanan penuh untuk kita pelajari Saya tidak mengatakan kalau ini wajib teman-teman semua pelajari Tapi ini adalah gambaran yang cukup baik ketika teman-teman ingin bekerja profesional di suatu role Jadi ini menggambarkan apa saja sih yang teman-teman akan lakukan atau akan temukan Meskipun teman-teman tidak harus langsung belajar semuanya untuk karir tersebut Nah mulai dari segedar pengetahuan dasar internet Dan by the way teman-teman untuk setiap kartunya disini teman-teman bisa klik untuk melihat sumber belajarnya Nah disini misalnya kita tertarik untuk belajar basic HTML Oh dia kasih disini beberapa dalam bahasa Inggris Nah itu dia teman-teman seputar situs roadmap Silahkan teman-teman explore sesuai dengan peran yang teman-teman mau kuasai Ataupun skillnya Berita kedua Warga dikejutkan dengan isu miring terkait suatu praktek yang konon mempraktekkan Sebuah ilmu sihir untuk mengubah sebuah kumpulan teks menjadi gambar yang nyata Seakan keluar dari cerita lembaran fantasi Alat ini berhasil mengubah kata-kata menjadi visualisasi konkret Belakangan ini diketahui praktek ini disebut sebagai DAL-E Teknologi tadi bernama DAL-E yang diproduksi oleh OpenAI Saat ini versinya sudah mencapai DAL-E 3 dan jauh terimprove luar biasa dari DAL-E sebelumnya Kita akan intip langsung di chat GPT Kita bisa pakai Misalnya saya akan minta gambar Bapak Jokowi dalam style karakter Disney Yang saat ini sedang populer Oh sayang sekali ternyata dia tidak memulihkan kalau saya ingin meminta gambar Bapak Jokowi dalam karakter tersebut Kalau begitu kita coba ganti yang lain Saya akan meminta orang berkacamata dengan rambut yang ikal dan mengetik di komputer keyboardnya Dia akan mendeteksi kalau saya sedang meminta sebuah gambar Maka dia akan memproses untuk membuat gambar tersebut Dan ini dia kita akan mendapatkan seorang pria yang sedang mengetik di komputer keyboardnya Dengan spesifikasi berkacamata dan juga berambut ikal Nah jadi kalau teman-teman mau lebih detail lagi silahkan disebutkan di perintahnya Misalnya mau perempuan atau laki-laki Mau umurnya muda atau tua itu pun boleh Itu dia kekuatan dari DAL-E ini Di situs freestuff.dev ini Kita bisa melihat berbagai tool atau aplikasi Aplikasi yang punya versi gratis sebagai alternatif dari beberapa platform yang berbayar Jadi di sini kita bisa search berdasarkan namanya atau tool yang kita mau Atau misalnya teman-teman melihat sesuatu di sini Oh ada IDE, ada nggak sih IDE yang gratis lainnya misalnya Kita bisa klik di bagian alternatif untuk melihat alternatif dari IDE ini Nah di sini juga kita bisa punya kategori-kategori Jadi ketika kita mau mengeksplore misalnya sebuah kode playground di mana kita bisa main-main dengan kodenya Oh ternyata di sini ada beberapa tempat yang gratis dan spesifikasi dari apa aja sih yang gratis Karena tidak semua tool juga gratis 100% Nah jadi silahkan teman-teman intip di freestuff.dev Bahkan teman-teman di sini bisa mengkoleksi beberapa item yang teman-teman suka Dan bisa melihat di tab save-nya ini untuk melihat apa saja sih teman-teman tool yang sudah kamu save Tapi jangan lupa teman-teman bukan hanya bisa membaca tapi juga bisa submit tool-nya sendiri Jadi kalau kamu tahu sebuah link yang pada kategori tertentu menawarkan sesuatu yang gratis Teman-teman bisa masukkan di sini dan nanti akan diarahkan untuk berkontribusi via GitHub-nya Selamat mencoba Terima kasih dengan saya Pascal Sumikolon dari TV Coding Sampai jumpa Sampai jumpa